Ya kalau orang-orang kesini pada eksplor, terus uji nyali, ya Intan buka baru. Aku syukur tinggal di sini karena nggak semua orang bisa tinggal di sini. Jadi mengingatkan kita kalau kita semua tuh bakal meninggal. Kalau jalan sendiri suka bau menyang, bau bunga melati, serobak. Terus bau bangke hilang lagi. Terus diapelin pacarnya takut nggak ke rumah Intan gitu? Enggak, nggak berani sampai kuburan. Apa nggak berani? Sampai itu, sampai depan, sampai palang pintu. Sampai palang pintu, udah aja diantar aja sampai gitu? Udah aja sampai situ. Terus Intan pulang sendiri gitu? Jalan. Waduh. Misalkan Intan punya suami nih. Intan bakalan ikut ke rumah suami atau suami disuruh ikut ke sini kuburan? Masa kerja ke Lombok sampai pulang malam begini? Bisa nggak ngegali kuburan kayak bapak nih. Kerana kosong ini mah ya? Ya. Nah coba. Assalamualaikum Intan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Intan? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Si bapak gimana? Sehat? Sehat. Kan Intan tuh adalah anaknya Pak Asep ya. Dari berapa bersaudara? Dari empat. Dari empat bersaudara ya. Ayah ini sekarang interview Intan karena banyak permintaan. Waktu pas yang part pertama itu. Bang katanya bikin lagi dong part 2 nya sama Intan katanya. Jadi kita pengen lebih menggali siapa sih sosok Intan ini gitu. Anak saya yang paling gede. Oh paling gede. Namanya siapa? Intan. Umur berapa Intan? Umur 8. Ini matuh kuburan semua. Iya ada semuanya juga makam. Rumah juga makam semua. Sudah tidak aktif. Lumayan jauh Tani dari depan ya. Iya. Jadi Intan kalau malam-malam ini gelap nih gak ada lampu. Cuma ini doang ya? Iya cuma ini doang. Karena ini juga gak nyala. Intan sekarang sibuknya apa Intan? Sibukan di rumah ya perempuan pasti beres-beres. Terus apa lagi? Mau bantu orang tua. Mau bantu orang tua ya. Enggak sekolah ya? Enggak. Daring. Oh daring di rumah ya. Katanya banyak yang kepoin Instagram Intan ya? Itu bener gak? Bener tapi cuma lumayan gitu gak terlalu banyak. Ada yang aneh-aneh gak nanya-anya apa gitu? Kalo dijelasin sebenernya aku juga ketawa ada yang nge-DM gitu. Apasih lamaran-lamaran gak ngerti. Oh iya? Intan gak ngerti. Oh ada yang ngelamar. Minta dilamar. Terus sama Intan? Ya udah gak ngerti. Enggak ini belum ditemuin sama Intan? Belum. Maaf gitu. Oh belum. Karena belum kenal ya? Oh ada tukang tangga jerot ya Tani? Iya. Kalau siang-siang mah ya? Iya. Enak ya ini? Paling enak ini. Intan kan sambil buka usaha di rumah ya? Iya. Kecil-kecilan jualan. Jualan apa? Kayak baso, terus basreng, tahu, kentang, kopi, pop es, dan jajanan biasa. Itu buka dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 pagi sampai 11 malam. Kadang sampai jam 12. Oh sampai jam 12? Kalau malam minggu. 12 malam? Emang ada yang beli? Ada banyak banyak orang disini. Oh iya? Iya. Jam 11, jam 12? Iya masih ada. Emang rame disini? Rame. Banyak orang pacaran kan disini. Termasuk Intan? Enggak. Oh enggak. Intan enggak pacaran? Enggak. Pacarannya gimana? Iya di kuburan disini. Kadang disana, disitu. Oh di pohon-pohon enggak? Nyumput-nyumput. Oh nyumput-nyumput. Kan nanti dibubarin. Ini emang malam gelap ya? Iya gelap. Ya kalau orang-orang kesini pada eksplor terus uji nyali ya Intan buka baru. Terus yang belanja kebutuhan warung itu siapa? Aku sama mama. Kadang kalau mama enggak ikut aku sama saudara. Oh sama saudara? Iya. Oh Intan belanja sendiri? Iya sama kepasan. Subuh jam kalau ini mah kadang jam 4. Tinggal disini ada rasa takut enggak? Kalau rasa takut enggak ada. Sedikitnya mungkin ada rasa takut atau rasa merinding dan lain-lain. Kalau mau wudhu. Oh kalau mau wudhu? Iya ada suara yang nangis. Setiap hari emang kayak gitu. Mau bacaan aja. Mau bacaan aja. Cuma berarti ada perasaan takut sedikit mah gitu ya? Iya itu ada. Iya soal itu sampai sekarang masih. Ada ini enak-enaknya nggak tinggal di kuburan? Ada enaknya. Kalau nggak enaknya mah kan nanti juga bakal digusur gitu disini. Jadi bingung tinggal di mana nggak enaknya gitu. Bukan tanah milih kan? Terus Intan punya impian nggak? Pengen tinggal di mana gitu? Ya pengen tinggal di kayak di kampung-kampung biasa. Tapi tanah milih. Oh tapi punya sendiri ya punya Intan sendiri. Iya punya sendiri. Enaknya tinggal di kuburan ya disini tuh. Kalau Ojek nggak mau nganterin sampai dalam. Cuma sampai depan. Mas kenapa berhenti di sini? Kan rumahnya masih jauh. Cuma aja mana ya? Biarin berarti lah kan. Gapapa saya bayar lagi nih mas sampai sana. Mas saya masa jalan kaki. Wah neng lah. Biar kita aja lah. Saya bayar 2 kali lipat nih mas. Enggak mas. Enggak mas. Enggak mas. Enggak mas. Enggak mas. Enggak mas. Nasional yg pasti atap. Katih terkuburan. Dining-tingan waternya berbagai wald negara deh. Eh jadi daun. Haau haau. Terus. Banyak orang yang ritual aneh kaya. Nyari nomor togel ngerok pohon. Nyari nomor togel di sini. Oh kayak. Sesembahan gitu mungkin ya. Sama ngerok gitu ke pohon. buat? nyariin nomor togel aku buat nyari nomor togel kenapa? nari mana di dia? biasa, pasti ngerok astagfirullah lu lagi gitu anjang kenapa ngerok tanggalan musik gitu mah yang ngerajaknya mau usaha apa sih? mana mah minta togel kan nungges maut nungges maut ngeri nungges maut ngeri nungges maut ngeri balik balik ya ayo pas intan kalo malam-malam lapar terus kan ini gak ada tukang jualan nih kalo malam-malam terus kalo lapar gimana intan itu? iya si bapak suka nyuruh beli keluar gitu ke jalan ke kiaraceno sendiri intan? iya pake motor pake motor sendiri? malam-malam? iya kadang juga jalan kaki gak takut gitu? iya teh tolong beliin nasi goreng papa lapar gak apa-apa teh udah malam? iya gak apa-apa udah lagi santai ah 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 yang ah Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Misalkan Intan punya suami nih, Intan bakalan ikut ke rumah suami atau suami disuruh ikut ke sini? Huburan? Kata mama aku lebih baik dibawa daripada ke sini. Oh, Intannya lebih baik dibawa sama suami? Nanti keribetin juga orang di sini. Apa yang ingin ceritain dong hal mistis Intan selama Intan tinggal di kuburan ini? Ya, waktu itu ya waktu aku sakit. Lihat kayak gendoro besar di pohon yang di sana. Terus kalau misalnya wudhu denger-dengar suara nangis, suara yang lagi mandi. Kalau jalan sendiri suka bau menyang, bau bunga melati, serobat. Terus bau bangke hilang lagi. Cuma yang lihat waktu di sana aja. Tuma langsungnya langsung pingsan. Langsung pingsan? Iya, pingsan. Jadi buat orang-orang yang suka eksplorasi sama uji nyali, aku aja yang tinggal di sini gitu dari kecil. Jarang lihatnya cuma sekali. Intan udah lama tinggal di sini baru sekali lihat ya? Intan sebagai anak dari Papa Asep, penggali kuburan itu punya perasaan seperti apa, Intan? Karena pekerja keras dari kecil, Papa nggak pernah ngalu jadi penggali kubur. Ya, bersyukur aja. Bersyukur aja. Kan di video sebelumnya Intan bersyukur dengan keadaan, terus dengan pekerjaan Bapak sebagai penggali kuburan gitu. Nah, rasa syukur apa yang Intan maksud? Terus arti rasa syukur apa yang Intan rasakan? Ya, bersyukur gitu tinggal di sini, karena nggak semua orang bisa tinggal di sini. Jadi mengingatkan kita kalau kita semua tuh bakal meninggal. Banyakin amal yang baik, sama doa, sama ibadah juga. Berterima kasih sama Allah buat kenikmatan yang nggak pernah terhitung sama Intan dan keluarga. Seandainya kalau Bapak punya pekerjaan lain gitu, Intan pengen nggak Bapak tuh jangan kerja inilah gitu, yang lain gitu. Gimana Bapak? Kalau Bapak yang mau nggak apa-apa. Jadi jangan maksa juga. Kalau emang enaknya di sini ya nggak apa-apa. Ya, penting Bapak nyaman gitu ya. Bahagia gitu ya. Terus tercukupi ya. Dan selalu ada gitu, bisa ngeliat ada orangnya. Oh nggak boleh Bapak kerja keluar kotor gitu. Ya, maksudnya gimana ya? Takut juga. Ada yang mau ngucapin nggak buat Bapak yang selama ini Intan belum ungkapin mungkin gitu? Bapak terima kasih udah mau berjuang sendiri sampai sejauh ini buat ngendupin keluarga gitu. Kita harus sabar, kuat, jalani semuanya sama iman. Nanti juga kan kalau misalnya Intan lulus, Intan yang nggak akan gantiin Bapak gitu. Jadi ya, semua akan indah pada waktunya. Intan, sebelumnya pernah ngegali kuburan nggak? Nggak pernah, cuma ngegali buat bercosok tanam. Oh kalau ngegali pernah? Ya. Coba Intan sekarang, bisa nggak ngegali kuburan kayak Bapak nih? Jadi Intan merasakan pekerjaan Bapak gitu. Coba-cobain seperti apa. Ini kan kota anak kosong ini mah ya? Ya. Nah, coba. Coba ya, pelan-pelan Intan. Ya, Bismillah. Bismillah. Sampai. Sampai. Sampai ah. Ternyata nggak? Berat ya? Iya. Berat ya ini pasulnya? Intan, hal apa yang ingin Intan wujudkan untuk orang tua? Pengen naikin haji mereka. Amin. Kita doakan sama-sama ya. Mudah-mudahan impian Intan terwujud ya. Amin. Akan belum follow-follow sama Intan. Apa Instagram Intan? Sahabat UE juga ini pada pengen tahu. Dua ribu tiga bintang. Sebentar. Dua ribu tiga. Bintang. Bintang. Kenapa dua ribu tiga? Ya, malah ini dua ribu tiga. Ini ya? Ya. Oh, ini sama Ayah di follow ya. Ini buat sahabat UE dikepoin langsung Instagram-nya ya. Saat ini dunia nyata akhirat cerita Tapi semua itu tak akan lama Karena setelah mati Akhirat menjadi nyata Tapi ya hanya tinggalan seribat Terima kasih telah menonton! Apabila saya mau kembali berbaring, saya menyadari sesuatu selimut di sebelah saya. Nampaknya di dalamnya ada seorang yang berbaring. Bentuknya seperti manusia. Saya tidak berani membukanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!